Jadi apakah anak-anak sejaman now ini sebenarnya panu tunnel kayak Lord ini? Wah, fix. Emang bocil hewani nih. 100% hewani. 100% hewani. Sebenarnya ada apa sih dengan generasi jaman now? Yo, halo, what's up guys? Welcome to the show of the show of the show. Dan kita hari ini bakalan reaksi beberapa meme di shitpost. Senang-senang, Seninnya udah hilang. Karena kita nggak bikin ini hari Senin. Dan kita juga nggak akan upload hari Senin. Tapi kapanpun kita mau sekarang ya. Yeah, welcome back to shitpost. Senang-senang, dimana kita bakalan reaction meme. Cuman disini kayaknya hari ini nggak bakal video nggak akan terlalu panjang-panjang. Karena kalian yang tau Weird Talks, mungkin ini sedikit nyinggung-nyinggung Weird Talks. Karena emang gue mau ngobrolin sesuatu sih, by the way. So, berapa hari ini gue ngeliat kayak ada orang yang nge-share shitpost? Meme? Kayaknya bukan meme nggak sih? Ini tuh. Intinya sih tentang ma siswa-siswa di sekolah yang sekarang lagi belajar online melalui WhatsApp group. Dan kayaknya mereka cukup kurang ajar sama gurunya. Gue nggak ngerti apa yang menyebabkan mereka kurang ajar. Apakah karena dulu sempat ada orang tua yang ngelapor-lapor dan gurunya malah ditahan. Jadi sekarang ini juga dilembek dan segala macem. I don't know. Kita bahas aja dulu. Oke, yang pertama. Miris. Ada seseorang yang nge-screenshot. Gue nggak tau apakah ini bener-bener di SD. Karena itu keliatannya cukup mencurigakan. Dan kalian tau kalau sandanya kadang-kadang WhatsApp kayak gini itu dongeng. Tapi ya sudahlah. Kita bahas aja oke. Nggak beliin kuota, jangan sok nge-spam tugas. Ya oke lah kalau sandanya emang gurunya nge-spam tugas. Ya harusnya tetap kalian nggak sepantasnya juga ngomong kayak gitu ke guru. Ya nggak sih? Aneh nggak sih? Apa yang salah dengan kalian sih? Kenapa gitu kalian harus melakukan seperti ini gitu? Kayaknya temen-temennya juga ngambilin dia gitu kan. Dengan ngomong suci, gada akhlak, gila uci. Pake emoji kayak gini. Terus fist bump. Gue nggak ngerti apa yang salah dengan anak-anak sekarang gitu kan. Apakah karena mereka kurang asupan nutrisi yang cukup? Atau asupan didikan kepribadian mereka yang salah gitu? Dari pengasuhnya atau gimana gitu? Gue nggak tau. Atau apa jalan-jalan mereka dilahirkan dengan generasi yang menghasilkan mereka menjadi manusia-manusia yang rada-rada kuat? Di insting hewani-nya atau gimana? Dan gue jujur nggak tau sih. Kau sandai gue ngeliat kayak gitu, gue berpikir gitu. Kenapa kelakuan mereka tuh saat-saat hewani gitu? Assalamualaikum, Suci Ramadhani. Gue nggak tau ini nama bener atau bukan by the way. Dan gue yakin Suci Ramadhani namanya nggak cuma satu orang doang. Saya lihat kamu tidak mengerjakan tugas selama seminggu dalam kurung bolos. Dimoinkan selesaikan sekarang atau ibu akan menelpon orang tua Suci bawah Suci suka bolos. Tugas terus pinter orang goblok. Oke guys, jadi kau sandai menurut gue sendiri, kalian dikasih payah itu untuk membiasakan diri kalian terhadap suatu tugas. Misalnya sesuatu yang udah kalian pelajarin gitu kan. Ya kalian tau lah, sesuatu yang kalian ulang-ulang, berulang-ulang terus menurusan. Entah apapun itu, entah kalian nyanyi, entah kalian bermain musik, entah kalian main basket, olahraga, atau apapun itu. Sesuatu yang kalian lakukan secara baru, pasti kalian nggak akan tiba-tiba jago. Dan kau sandainya kalian ngulang-ulang itu lah, malah pasti kalian jadi jago karena entah badan kalian mulai menghafal cara-cara untuk melakukan sesuatu yang baik. Atau mungkin otak kalian mulai mengerti cara berpikir dan logikanya segala macem. Dan ketika gue ngeliat dia bilang tugas mulu, pinter orang goblok, iya gue jadi mikir gitu kan. Ya yang goblok malu aja lunya udah dikasih tugas untuk membiasakan diri dan lunya nggak bisa-bisa, berarti emang bakat lo nggak di situ sih bro. Sorry, sorry to say ya, berarti emang bakat lo nggak di situ? Atau emang lo bakatnya itu, bakatnya menjadi, bakat menjadi orang goblok sih? Mungkin ada gitu kan, bakat menjadi goblok gitu. Kayak gini mungkin kalau misalnya menurut gue, mungkin iya bener sih. Dan gue nggak ngerti kenapa dia naruh meme yang YouTuber's Got Talent, dia ngasih kata-kata kotor yang nggak akan gue katakan di sini by the way. Mungkin ada orang yang stalk, dan I don't know care. Gue nggak tau apakah ini fotonya dia atau bukan, tapi lucu aja sih yang lainnya ya. I don't know care, aku tidak peduli. I mean like, bro, bahkan kayaknya Facebook kasian tau nggak sih untuk menjaga pamornya. Dia itu dibenerin tau nggak apa Facebooknya, translationnya. Karena aku mau ngapa sih? Ya seperti yang tadi gue bilang, itulah fungsinya belajar di sekolah dan tugas yang diberikan oleh guru lu. Kalau lu tidak paham seperti itu, berarti emang mungkin lu... Dan ada satu lagi di sini, dan kayaknya ini ikut-ikutan ya. Nama WA-nya Jembrick. I don't know apakah itu nama orang bener atau nggak. Dan gue nggak tau kenapa orang yang nge-screenshot ini, liatlah betapa pronya Lord kita. Lord katanya. Dude, disini kalian perlu tau ya, kalau sandai artinya Lord itu sendiri semacam yang mulia atau sejenisnya gitu. Intinya seseorang yang dipuja-puja gitu kan, yang patut dijadikan contoh, yang patut dijadikan panutan. Jadi apakah anak-anak sejaman now ini sebenarnya panutan yang kayak Lord ini? Wah, fix emang bocil hewani nih, 100% hewani, 100% hewani. Sebenarnya ada apa sih dengan generasi jaman now ini? Hormon atau nutrisi apa sih sebenarnya kurang gitu ketika mereka lahir di dunia ini dan diberikan makan, dikasih makan di feed, feeder, moba dong. Asupan apa yang kurang gitu loh? Ya jelas, gurunya ngomel. Ya iyalah jelas. Maksud gambar kamu apa ya jemplik? Kalau kamu tidak mau mengikuti pelajaran sekolah, silahkan berhenti menjadi seorang pelajar. Gue setuju sama ini guru. Tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru di sekolah itu merupakan sarana belajar untuk seorang pelajar. Silahkan kamu berhenti menjadi pelajar kalau kamu keberatan untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru. Jadilah pelajar yang bijak dan mengerjakan seorang pelajar. Tahu mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang tidak. Tahu mana yang baik untuk dipostin dan mana yang tidak. Gue gak tau ini by the way ibu yang di WA-nya ini bener atau enggak. Karena kalian tau banyak sekali WA-WA dongeng yang bertebaran di Twitter ataupun di Facebook. Tapi gue gak tau di Facebook ada yang nge-share. Jadi ya semoga aja bener. Enggak sih, jangan semoga bener. Karena ini tidak baik ya. Jadi jangan dilakukan. Tapi ya guys, memang seperti itulah internet. Internet dan beginilah sheetposting. Dan gue harap kalian suka sama pembawaan cerita gue. Ataupun kalian mendengarkan dari awal sampai akhir. So, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kalau kalian juga punya meme untuk di-submink ke gue. Kalian bisa kirim ke Instagram gue. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan kalian bisa message gue disitu. Gue juga bakalan balikin ke kalian. Kalau kalian menurut gue cukup sukain dan segala macem. And ya, I'll see you guys in the next video. Thanks for watching. Happy gaming-in. See ya! Sub indo by broth3rmax